Waduh, ini Vekobanya ini hampir memecahkan rekor di Bisano dengan waktu kurang dari 1 menit 31, jadi 1 menit 30,9, hampir, tapi tiba-tiba kehapus ada apa gitu? Jadi pada dasarnya gampang karena dia dua bannya itu menyentuh di daerah yang hijau, track limit, jadi boleh dibilang lap timenya dibatalkan atau dihapus. Oke, dan akhirnya dia merosot ke posisi kelima, itu rasanya sedih banget ya, padahal itu tinggal dikit lagi, tinggal lurus lagi. Tapi momentum dia lagi besar, artinya kecepatan lagi tinggi, jadi agak susah tuh untuk bisa ke sebelah kiri ya, gitu. Jadi sebenarnya dia juga agak susah ngontrol ya? Susah, susah. Cuma sedikit bro? Sedikit aja, kelihatannya gampang tapi susah itu untuk menggeser dikit gitu. Dan ada kejutan nih topik, tadi kan kita sempat ngomongin KTM, yang kayaknya performanya agak kendor gitu, agak gak garang. Tapi hari ini berhasil di posisi keempat dan juga ke enam ya? Poles Pergaro, betul. Kira-kira ini sesuai gak sih jalannya kualifikasi ini sesuai prediksi topik? Iya, sesuai sih kalau menurut saya sesuai dengan prediksi, terutama Maverick finales ya, terutama. Dan KTM, KTM memang kejutan karena dia bisa masuk ke row kedua, dan tapi kalau minimai masalah Maverick finales sih kayaknya udah mulai ketebak sih. Maverick finales sih memang kenceng banget di single lap time attack, itu keren banget. Jadi dia membuktikan ya? Iya betul. Oke, terakhir nih, untuk soalnya nanti, prediksi, satu, dua, tiga, siapa? Satu, saya Fabio Quartararo. Fabio Quartararo? Iya. Dua, saya Peku Bana ya. Oke. Yang ketiga, saya Johan Mir. Tiga Johan Mir, kita saksikan besok ya sama-sama ya. Oke. Terima kasih Taufik untuk panggungan ini. Sama-sama Putri. JP Mania, Putri mau mengingatkan sekali lagi, jangan lupa untuk menyaksikan Live Race MotoGP Emilia Romanya 2020, yang akan dimulai pada pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa juga, siangnya untuk menyaksikan Top Speed MotoGP pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, tentunya hanya di Trans 7. Sekarang saya Asni Putri dan juga Taufik Hidayat pamit undo diri, selamat malam dan selamat istirahat.